Sky Garden gue memang terkenal anggar Oh sweet banget nih, gosong Ya kayaknya mau itu melakukannya Srrrrrrrrrrr Najarin disini ada semalam diskotik Barang, nightclub Ada pembunuhan terjadi nih Oh 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 Terus gue, anunya tau kerung-kerung gue Jadi nangkono gue tau anak hotel Cerita yang beredar tentang ex hotel Sky Garden ini masih seputar keangkeran, penembangan senokeling, pembunuhan, dan yang terakhir di tahun 2019 adalah penemuan mayat di bekas kolam renang hotel ini Sky Garden Ini Sky Garden ya kan Sky Garden gue memang terkenal anggar Usuit banget ini, gosong Nanti isi ini ya sih gosong? Nah, kebetulan aku mau lewat muka, lewat kono Saya kini di Dalaman yang lebih telkwi Tiba geriseng Tiba geriseng kan Orang di Gusing Neko-neko Saya mencoba mencari foto atau gambar hotel pada saat masih berdiri di dekade 80an dulu Tapi saya tidak berhasil menemukannya di internet Satupun Seperti saya bilang, di internet kebanyakan hanya ada seputar angker, mayat, pembunuhan, dan semacamnya Ya, diselaku gak kebanyakan Yang saya pernah menemukan dan-manya Sampai akhirnya saya menemukan blog ini Dengan kaya tulisan future yang menarik Disitu penulis menceritakan tentang keangkeran, penghuni, pemilik hotel, dan sampai alasan kenapa hotel ini ditutup dengan cukup apik. Nah, itu dia kenapa hotel ini bisa sampai ditutup. Menurut saya sih, yang paling masuk akal adalah karena sengketa lahan, masalah hutang-piutang atau semacamnya. Sama seperti di blog ini, juga menuliskan hal yang senada, tertulis karena sengketa antara pemilik dengan bank mandiri pada akhir tahun 1982. Ups, tunggu dulu. 1982, sudah ada bank mandiri. Seriusan ya? Bukannya bank mandiri itu baru didirikan 10 tahun setelahnya ya? No offense, tapi saya merasa ada kejanggalan disini. Hmm, atau mungkin yang dimaksud adalah bank Eksim ya? Sebelum di merger kan memang ada bank Eksim pada tahun 80-an tuh. Mungkin maksudnya begitu sih. Kalau soal kepemilikan, masih ada dua nama yang beredar. Pertama PT IM di Jakarta, sementara sumber lainnya mengatakan milik perseorangan, yaitu Sutris Nobahir. Tapi jika kita merujuk pada legalitas, maka berita dari infoplus.id ini menurut saya bisa menjawab pertanyaan tentang siapa pemilik sah lahan atau hotel Sky Garden ini. Meskipun mungkin masih diseketakan sampai saat ini. Tidak diketahui juga siapa yang menutup jalan masuk ke Eks Hotel ini dengan seng. Seperti dikatakan Om Kucing tadi. Lokasi ini berarti di tengah-tengah bukit Gumbel. Saya ada hotel Sky Garden. Hotel Sky Garden saya seumpama saya ini aktif, saya masih tetap konsep modern. Tapi saya tahu yang menangkan saya ini. Hotel saya ini berdiri di tengah-tengah hotel saya ini. Saya tahu. Saya tahu. Saya tahu jalan 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 jalan. Saya tahu. Saya tahu di sini ada di sekotik, bar, nightclub, kumpulan, nightclub. Saya ini hotel yang paling besar dari Jawa Tengah. Waktu itu kemarin. Ya jalan semuanya. Tapi saya tahu kerumat saya, kenapa bisa ditutup saya ini? Bisa. Bisa. Jadi, kenapa Hotel Manggah pada masa lalu ini sampai ditutup? Kalau menurut saya itu karena masalah sengketa, hutang piutang antara pemilik bank lalu akhirnya ditutup, mangkrak, dan tidak terawat. Soal keangkerannya, saya sih tidak ambil pusing karena ngapain juga saya cari-cari hantu sih. Hantu di mana-mana juga ada deh kayaknya. Dan lagi, ini bukan channel hantu-hantuan loh ya. Aku pertama kali lewat daya dan gumbel saya iliku tahun 1902. Gue masih kosong. Saya iliku 1902. Lalu, ini ya. Ini ya, saya-caya-caya ini tahun bulung puluhan. Ya. Ya. Terima kasih. 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 Terima kasih.